Ya sore guys, guys sebetulan hari ini hari kelahir kita di Stadion Jakabaring Kita lagi makan bersama di warunnya Bang Jujo yang ada di area luar stadion Selan sini ada Pak Dery, Pak Dery nih kenalin nih, Tennessee dari Stadion Jakabaring Nah di sebelahnya ada Pak Amir nih, Pak Amir sendiri apa Pak Amir? Stapenyu, Stapenyu maksudnya, Stapenyu ya? Stadion Lora Suidi Jaya Oh, Lora Suidi Jaya Puncen lah ya Guys, jadi kebetulan kita hari ini mumpit terakhir, besok udah berangkat, pulang ke Jakarta Jadi buat orang Palembang, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya Jadi nama-nama silaturangi Bang Juho mana? Bang Juho, ya Bang Juho Bang Juho Ini, kalau gak ada dia kita gak ngopi nih Nah disini juga ada Koyosep Kita lihat Koyosep Nah ini Koyosep Ini Koyosep nih Nah itu warungnya Bang Juul nih Kita lihat sekeliling ya guys Kita muter-muter ke warungnya Bang Juul nih Jadi buat kalian, warga Palembang atau di luar Palembang Dari Bandung kah, Jakarta kah, nih Bang Juul Mampir-mampir Mampir ke warungnya Bang Juul Ini adanya di dalam areal Stadion Palembang ya Taman-nya ya, taman ya Ya di luar stadion ya, istilahnya di taman ya Nah ini warungnya nih Jadi buat warga Bandung Atau warga Lampung, Jakarta Manapun kalian berada Yang datang ke Palembang Jangan lupa mampir ke warungnya Bang Juul Bang Juul nih Thank you Iya sama-sama Ini suasana taman Area di luar stadion Ini untuk tamannya nih Kita nih hari terakhir jadi kumpul-kumpul Di sini sebelum maghrib Kita lagi bincang-bincang sedikit Sama Pak Dery, Pak Yosep, Pak Amir Ya udah Lihat ya guys Warungnya Bang Juul Ada Pak Dery sama Pak Amir juga disini Sebenernya sih apa ya Buat mau pulang Agak sedikit ini ya Masih betah sebenarnya di Palembang ya bro Enak-enak disini Memang kalau buat makanan Apa ya Kalau di Lida agak kurang memang Karena rasanya agak berbeda Menurut Jakarta Agak susah Pak Dery saya disini Saya disini aja nyari Baso Itu baru ketemu Pak Amir Itu di Pasar 26 Baru ketemu Baso Karena di Jalan Peteran itu Tidak ada tukang Baso Susah banget Dan di Peteran Saya ada langganan Tukang sate juga Disitu ada Sama kayak disini Kayak Bang Juul Jadi setiap hari makannya sate Kalau dibilang bumu Bumu Kayak nak bayi guys Biasanya kalau bangso itu Warteg Warteg agak susah ya Enggak ada warteg Kalau tempat saya Banyak tegal Karena kan mayoritas Orang Jawa Jadi banyak Paso Sate Itu Palembangnya Palembang mana tuh Kalau tempat padiri Pelaju Pelaju Tegal Binangun Makanya sebut Jalan Tegal Binangun Seperti kayak Jawa Pelaju Tegal Binangun Kalau di tempat Penginapan aku Di Peteran Enggak ada guys Asli enggak ada Udah kurang lebih 19 hari saya disini 19 Kalau Koyosep sendiri sih Sebenarnya baru 4 malam ya 3 malam lah 4 malam 4 malam sama sekarang 4 malam Ini alhamdulillah Dini dari pihak Gedung Pak Amir Pak Diri Enak-enak Jadi kerjaan kita Enggak ada halangan Enggak ada hambatan Berjalan dengan lancar Untuk pemasangan Mesin tripodnya Terus Terakhir guys Jangan lupa Yang tadi saya bilang Untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Terus satu lagi Tolong komen Kritik dan saran Tulis ya Di kolom komentar Di channel youtube saya Satu lagi guys Jangan lupa sedekah Karena sedekah itu ladang amal Buat kalian Buat kita juga Terima kasih guys Selamat sore Pak Diri Sebelum kita tutup Kita salaman dulu Baras Allah Pak Amir Terima kasih banyak Kita kerjasamanya Bang Jul Terima kasih Dan money kita istirahat Kalau jam siang Ya kita Dara-dara dulu Ke kamera Oke Sampai jumpa Bang Jul Bye Sampai ketemu Lain waktu Sehat selalu Ya guys Kita ya guys Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa